Nah ini pohon peach ya Pohon buah peach yang sudah di thinning Sudah dikurangin buahnya Nah ini lihat teman-teman Itu buahnya di bawah sudah dibuang ya Tadinya ini buahnya ini Banyak sekali ya satu pohon ini Tapi karena sudah dikurang-kurangin ya Mungkin 85% ya Sudah dibuang Sisanya ini dibiarkan di pohon Nanti dibesarkan begitu ya Jadi hanya beberapa persen saja Yang dibiarkan di pohon begitu Nah ini lihat Ini yang belum dikurangin ya Jadi buahnya lihat teman-teman Mungkin di video tidak bisa dilihat ya Nah ini lihat Buahnya Banyak sekali ya Dalam satu pohon ini Nah ini nanti akan dikurangin Halo teman-teman Selamat datang di vlog saya Di video kali ini saya ada di Salah satu farm stone fruit Ini jenis Buah Neck peach ya Ini lihat teman-teman Ini jenis buah peach Nah sekarang Saya akan Teaning Teaning yaitu mengurangi Buah ya Coba sedikit lihat seperti ini Nah ini buah yang satu stick ini Saya kurangin Nah ini sudah lepas Ini karena sticknya Apa namanya Tidak begitu kuat Jadi saya kasih satu Kalau sticknya Lebih kuat ya Lebih kokoh Saya kasih dua Ini lihat coba sini Nah ini seperti ini ya Nah ini satu Satu stick ini Harus dikurangin ya Buahnya Kalau ini yang double Dibuang Nah jadikan Dikasih dua Dua biji saja Dua buah saja Karena apa Ini nanti kalau sudah besar Buahnya akan Kalau kita kasih Saling berhimpitan gitu ya Kalau sudah besar Nanti buahnya akan Eceh-eceh seperti itu Makanya dikasih jarak Supaya tidak Saling berhimpitan Nah seperti ini juga Ini lihat Nah ini saya kasih Satu saja Sebab ini Seperti saya katakan tadi Ini buahnya Ranting yang terlalu Apa Terlalu lemah ya Terlalu kecil Jadi kasih satu buah saja Satu biji Ini buang Oke jadi nanti Buahnya besar Seperti sebesar Nanti buahnya ini Menjadi besar Itu sebesar Buah apel kira-kira Sekali lagi Seperti yang saya katakan tadi Ini Buah peach ya Nah ini buah peach Perbedaan Dengan buah naktarin Kalau buah naktarin Di sini tidak ada Bulunya ya Kalau buah peach ini Ada bulu-bulunya Begini Kalau buah naktarin Tidak ada Gitu Ini rasanya Bagi teman-teman Yang belum pernah Makan buah peach ini ya Bagaimana rasa Buah peach ini Ini rasanya Renyah Dan manis Gitu Mirip apel ya Tapi Ada bau khas gitu ya Ada bau khas Ada bau harum-harum Begitu ya Jadi Agak berbeda sedikit Dengan apel Tapi Renyah dan Manisnya Hampir sama Begitu Nah ini Saya kurangin lagi Nah ini Coba lihat teman-teman Yang ini Satu Satu Rau ini Satu blok ini Ya semuanya Semuanya Pohon buah peach ya Ada juga naktarin Ada juga plam Begitu Kita coba lihat Nah ini juga Ini juga harus dikurangin ya Ini Ya Ini Karena kecil Saya kasih Satu saja Yang di tengah-tengah Yang ini yang di ujung dibuang Begitu Ini Kalau buah sebesar ini Ya Nanti sekitar dua minggu Dia akan berubah Menjadi besar Ya ini Ini buahnya masih kecil-kecil Dua minggu lagi Dia akan ukurannya Lebih besar lagi Dan Kira-kira lagi Tiga atau empat minggu Ini sudah bisa dipanen Bukan hanya buah peach saja ya Buah naktarin Buah Apa lagi itu Plam Juga Ditining seperti ini Dikurangin seperti ini Seperti yang saya katakan tadi Agar buahnya Menjadi lebih besar ya Kalau dia tidak dikurangin Buahnya akan kecil-kecil Tidak besar-besar gitu loh Tidak Tidak Apa namanya Size-nya akan dia Menjadi kecil Tidak sebesar Apple Nah ini Kalau Karena ini Rantingnya Cukup kuat ya Dan panjang Saya kasih tiga saja Ini Ini karena Saling berdekatan Ini saya berdekatan Saya kasih satu saja disini Ya Di samping itu Ini rantingnya juga kecil Nah ini juga Karena berdekatan Saya kasih satu saja Nah ini Lihat ini Satu ranting ini ya Buahnya banyak Jadi saya kurangin Saya kasih Dua saja Nah karena ini jaraknya Sudah cukup Ya lihat teman-teman Di ujung sana ya Ini dari sini Sampai ujung Jauh sana Semuanya ini Buah Pits ya Setelah dua minggu Sejak kami tinning ya Buahnya menjadi sebesar Seperti ini Menjadi sebesar Seperti ini Lihat teman-teman Itu dari yang kami tinning Dua minggu yang lalu ya Buahnya masih kecil Dan dua minggu kemudian Buahnya sudah besar Seperti ini ya Nah ini Kira-kira lagi Satu minggu Atau dua minggu kemudian Baru bisa dipetik ini Baru bisa menjadi besar Nah ini Seperti yang saya Katakan sebelumnya Ini buah ini ya Seperti apel ya Warnanya pun Mirip dengan apel Nah disini akan merah Dan disini akan Berwarna menjadi Warnanya berubah Menjadi dari hijau Berubah menjadi Apa namanya itu Putih Agak putih Krem begitu Ya jadi tidak hijau Seperti ini Dan ini Buah ini rasanya juga Manis ya Sama mirip dengan apel Atau renyah Dan manis Begitu Nah ini lihat teman-teman ya Buahnya sudah Apa namanya Sudah mulai Sudah mulai besar ya Nah ini Yang ini lebih besar lagi Nah kebanyakan Kebanyakan buah Pits ini Atau pohon Pits ini Ditanam di Wilayah Negara bagian Victoria ya Ya karena Disini mungkin Suhunya Cocok untuk Tanaman seperti ini Memang di Negara-negara Di wilayah-wilayah lain Maksudnya negara bagian lain Ada Pits Buah stone fruit Seperti ini ya Tapi di daerah ini Mungkin sangat cocok Ideal untuk tanaman Buah pitch Seperti ini Bukan pitch saja ya Naktarin pun ada Buah plam pun ada Nah itu jenis Kategori Apa namanya Stone fruit ya Karena stone fruit itu Ada buah Ada pitch Ada naktarin Ada plam Itu namanya stone fruit Ini satu Satu blok ini ya Satu blok ini Semua Isinya Apa namanya Pits Buah pitch Nanti di blok lain Itu naktarin Jadi setiap blok Itu jenis buahnya Berbeda-beda Coba lihat ini teman-teman Ini farmnya ini Di apa namanya Ditata Sedemikian rupa Jadi dijaga Kebersihannya juga Dan ini pohon-pohonnya pun Tetap dijaga ya Supaya tidak terlalu tinggi Nanti kalau sudah Panen ini Ini akan di pruning Ya Dipangkas gitu Dan nanti setelah panen Ranting ini Yang ada buahnya ini Kalau sudah setelah panen nanti Akan di pruning juga Pohonnya akan tetap Ketinggiannya Maksud saya Tetap dijaga Seperti ini ya Tidak Supaya tidak terlalu tinggi Karena terlalu tinggi Akan susah untuk Memanennya Seperti yang saya katakan Sebelumnya Satu ranting ini Akan dikasih Satu atau dua Buah saja Satu atau dua Biji saja Sebab Kalau Banyak itu Jadi Buahnya tidak maksimal Saiznya Besarnya tidak maksimal Kalau yang ini Dikasih satu Karena Tangkainya ini Tidak begitu kuat ya Makanya dikasih satu Ini sebenarnya Sebelum dikurang-kurangin Buahnya Ini buahnya banyak sekali Satu ranting ini Buahnya bisa sampai Sepuluh sampai Lima belas buah Begitu Sampai lima belas biji Maksud saya Jadi ini setelah Dikurang-kurangin Menjadi Disisakan Satu atau dua Nah ini Dikasih jarak Supaya Di saat besar nanti Tidak saling berhimpitan Begitu Makanya dikasih jarak Ya nanti Karena ini Buahnya ini Akan menjadi besar Lebih besar Ini belum Termasuk besar ya Karena belum Masih bisa berkembang Begitu maksud saya Nanti kalau sudah Sudah besar Sebesar Kira-kira sebesar Apel Baru buah ini Akan dipanen Nah ini Dikasih Seperti saya katakan Barusan Ini dikasih jarak Ya gunanya Supaya tidak saling Berhimpitan Begitu Ya kalau nanti Berhimpitan ya Buahnya akan Kulitnya akan menjadi cacat Menjadi lecet Seperti itu Nah ini juga ya Semua Semua dikasih Sepis ya Dikasih jarak Seperti ini Karena ini ya Buahnya akan besar-besar Nantinya Nah ini ya Dikasih satu saja Sebab ini Tangkainya Tidak terlalu Kuat ya Maka dikasih Satu biji saja Nah ini Sama seperti yang tadi Ini juga dikasih dua Jadi Dua atau tiga Maksimum tiga Kalau tangkainya besar Panjang tangkainya Maka dikasih Tiga biji saja Nah ini Lihat Ini jaraknya Sudah bagus sekali Ya Jadi kalau nanti Buahnya besar Tidak saling Berhimpitan Begitu Oke teman-teman Demikianlah Untuk video Kali ini Kalau kalian Suka dengan Video ini Silahkan di Like Di subscribe Dan di share Sebanyak-banyaknya Agar kami bisa Membuat video yang lebih Bermanfaat lagi Oke Salam Sehat Salam Sukses selalu Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax